Hai ya baik pertama-tama ya sangat dibutuhkan di proses kuras ini adalah kepatuhan jadi barangkali apa itu saya yakin ada sebagian yang mungkin sudah melakukan ekspor ya di satu negara kemudian ketika mendapati yang berbeda ya maka harus patuh ya jadi yang pertama beberapa prinsip yang kita sepakati banget sepakati ya satu kepatuhan Bapak Ibu ya jadi apa yang disampaikan oleh para mentor persyaratan kemudian apapun disana yang harus dipenuhi harus kita penuhi kami paham bahwa Bapak Ibu sekalian pernah ekspor di tempat yang lainnya mungkin berbeda aturannya jadi aturan satu negara berbeda dengan negara lain bahkan antara Australia negara-negara tersebut juga ada perbedaan seperti dicontohkan pada pertemuan yang kemarin ya kasusnya di Melton bisa diterima tapi kalau disini tidak bisa karena harus ini menjadi catatan kita bersama ya yang berdua Bapak Ibu sekalian saya berharap keaktifan ya aktifan Bapak Ibu sekalian ya informasi ini sudah kami sampaikan melalui para mentor dan para kurator kita ya jadi apapun yang nanti bisa diberikan maka Bapak Ibu juga kami mohon keaktifannya ya jadi tidak sepenuhnya menggantungkan dari para mentor ini misalnya ketika kami memberikan apa itu keharusan ya saya memberikan keharusan harus membuat table yang sesuai dengan ini ya maka tolong dilakukan ya dan juga informasi itu sudah disampaikan tapi selalu ditanyakan yang sama ya kita juga sudah menyampaikan ya misalnya ada namanya daftar pertanyaan dan jawaban nah mohon silahkan dibaca kenapa saya tidak merespon berbagai macam pertanyaan karena hal itu sudah di sampaikan di sebelumnya ada di brosur ada di guideline ya sebagian tahu banyak sekali pertanyaan ya Pak ini sampai kapan deadline nya padahal di awal kami saya sudah menyampaikan ya bahwa kita akan mengirimkan hasil kurasi hitam itu sebelum tanggal 12 ya dan kami harapkan apa itu tanggal 10 sudah selesai semua ya terus bagaimana kalau tidak selesai pak nanti ini akan kita coba usahakan ada round untuk kurasi berikutnya nah dokumen ini kami berharap Bapak Ibu sekalian juga bekerja sama ya jadi misalnya ini kan sudah jelas ya desainnya dokumennya sudah jelas ya bagaimana Allah koreasnya bagaimana ininya nah ini misalnya Bapak Ibu proaktif ya kenapa saya sampaikan ini karena Bapak Ibu proses untuk masuk pasar asing itu tidaklah gampang jadi kalau Bapak Ibu merasa atau ada yang bilang bahwa prosesnya itu mudah ya tidak juga mudah aja tapi kita kita berusaha memudahkan Bapak Ibu disini ya nah ini harusnya Bapak Ibu sudah hafal tanggal-tanggalnya timeline nya bahkan ketika kami memberikan dokumen lagi ya maka mestinya Bapak Ibu sudah harus ya ini kami harus sampaikan ya karena kami tidak ingin apa itu eh apa ya 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 tidak sukses loh Ibu karena harus kerja peras ya seperti kemarin saya sharing artikel tentang bagaimana keluhan teman-teman di luar negeri terhadap apa attitude ya sikap teman-teman UMKM ya tidak semuanya tidak semuanya saya yakin tidak semuanya tapi ada karena ya seperti itulah kita nggak ada semua yang bagus semua dan tidak semua jelek juga tidak semuanya ya tapi ada seperti itu ini harapan saya itu untuk menjadi pembelajaran ini contoh yang tidak baik tidak bisa dirilu ya tapi ada saja yang menyampaikan ya kepada kami kalau tidak siap kenapa sampai apa menuduh yang kami seperti ini ya hanya tidak siap kalau kami tidak siap tidak mungkin kami mengadakan 10 seminar dan mungkin kami mendatangkan bayar ya bahkan nanti kita akan berusaha membuat platformnya jadi itu ya Bapak-Ibu ya ketika kami strik ya membuat rulenya itu bukan buat kami tapi buat kesuksesan Bapak-Ibu untuk masuk pasar itu ya tadi saya sampaikannya kenapa kok di sini boleh di negara sana boleh kembali lagi prinsip berdasar kita yang harus kita sepakati adalah ini ya kepatuhan compliance ya mau produk Ibu Bapak-Ibu sudah laku di banyak negara 100 200 packing baga berapa container tapi kalau nggak patuh dengan aturan serali ya maaf ya tapi ada teman-teman yang baru saja mau trial order dan patuh dengan apa yang aturan kita bikin ya sudah bisa masuk Nah memang kepatuhan ini kadang-kadang punya implikasinya harus merubah label baru harus merombak desain harus macam-macamnya ya itu yang harus kita lakukan Bapak-Ibu ya memang ada beberapa kompromis tapi sekali lagi itu tidak nanti akhirnya menjamin Bapak-Ibu bisa lolos dengan baik pasar di Australia ya jadi mohon maaf dan kalau misalnya ini dianggap terlalu strik kami lebih mengambil jalan ini daripada kami longgarkan kami banyak kompromi yang ujung-ujungnya itu tidak patuh dengan komplain atau apa itu aturan di Australia yang ketiga Bapak-Ibu prinsip dari kurasinya darah self-declare deklarasi artinya apa deklarasi secara mandiri ya Australia mempercayakan Bapak-Ibu itu jujur ya perhatikan ya Australia mempercayakan Bapak-Ibu jujur dalam hal apa-apa misalnya alergi kemudian misalnya konten atau bantaku misalnya masalah proporsi atau misalnya masalah halal atau yang lainnya nah maka dari itu ketika bertanya Pak misalnya ketika kita menampilkan label alergi itu apakah harus dites atau tidak kuncinya Bapak-Ibu kemarin sudah di sharing ya di setiap grup apa saja bahan-bahan yang menjadi alergi kalau nggak salah ada tujuh misalnya ada mengandung susu mengandung kacang dan mengandung udang sekiranya produk Bapak-Ibu mengandung tiga itu sampaikan saja bahwa produk ini mengandung telur kacang sama udang nah Pak nantikan jadinya mempersempit pasar saya karena orang yang alergi itu maka tidak jadi beli ya Nah justru kalau Bapak-Ibu bohong sampai nanti ada orang yang alergi kemudian dia akan menuntut House of Indonesia dan House of Indonesia juga akan kembali ke Bapak-Ibu sekalian jadi kalau di negara maju itu sampai pada suh atau tuntutan ya jadi kenapa sih kalau ada sempatnya alergi kan nanti ini mempersempit pasar saya nah justru itu hal yang Bapak-Ibu bersenpuh namanya sex defloration contoh juga misalnya kemarin banyak nah pertanyaan tentang Nutrien Farb ya Nah ini apakah eh apa harus diuji Pak Hai ya harusnya ketika Bapak-Ibu menyampaikan informasi itu bisa dipertanggungjawabkan ya tidak menjadi masalah dimana Bapak-Ibu mengujinya di Sukovindo di lab Universitas di lab pangan tertentu asal Bapak-Ibu punya sertifikasi yang itu menjadi jaminan bahwa informasi faksit yang Bapak-Ibu sampaikan itu betul adanya berdasarkan lab itu jadi Australia nanti tidak akan ngecek ya dari mana Bapak-Ibu nanti apa itu menghasilkan faksit seperti itu tapi Bapak-Ibu diharapkan bisa mempertanggungjawabkan walaupun labnya itu misalnya harga diskon Sukovindo atau labnya cek bareng-bareng atau ketika ada program pemerintah memberikan fasilitas cek komposisi negatif tidak masalah yang jelas Bapak-Ibu punya itu ya sama juga dengan alergi tadi ya sama juga misalnya dengan konten atau ingredients ya sampaikan dengan sejujur-jujurnya ya ya Bapak-Ibu ya Hai kemudian yang berikutnya seperti yang sudah kita sampaikan ya yang kita kurasi itu yang pertama adalah labeling ya usahakan mematuhi labeling yang sudah ditentukan kalau butuh barcode ya harus barcode kalau misalnya harus ada nama bahasa Inggrisnya usahakan dengan nama bahasa Inggris ya kalau misalnya apa itu tidak dengan nama bahasa Inggris sebenarnya enggak papa pilihan saja buat Bapak-Ibu jadi ini saya contohkan ya saya contohkan ada produk mungkin dari negara lain ya yang itu selalu saya apa itu berikan contoh soalnya ya jadi ini contohnya ya ini produk dari Vietnam Bapak-Ibu ya jadi perhatikan ada brand asalnya atau nama atau nama asalnya Vietnam India atau Mam Rukme ya nah dia memberikan dibawahnya shrimp paste bahasa kita mungkin terasi atau belajan ya nah sebetulnya dia juga apa-apa tanpa shrimp paste tapi yang beli pasti orang Vietnam saja tapi ketika Bapak-Ibu memberikan kata-kata bahasa Inggris itu akan membuka peluang yang besar lagi kira-kira Bapak saya kan harus modal lagi ya itu ya tadi prinsip kedua keaktifan Bapak-Ibu ya jadi bukan dari kami ya ini yang perlu dipahami bersama ya nah mumpung saya akses halaman ini juga nah yang penting lagi Bapak-Ibu ketika nanti kita sudah nyanyakan lolos untuk diajukan untuk trial order hal yang paling penting adalah deal harga ini menjadi penting ya biar Bapak-Ibu tahu semua menurut House of Indonesia rule of thumbnya atau aturan yang paling gampang bagaimana menentukan harga yaitu dua kali lipat dari atau separuh dari harga yang dipasarkan di Australia jadi kalau misalnya ini contohnya terasi ya kalau di Australia dipasarkan sekitar tujuh dolar gampangannya tujuh dolar tuh tujuh puluh ribu ya satu dolar tuh anggapannya sepuluh ribu maka nanti kalau menawarkan pilihan pada target order jangan lebih dari 35 ribu ini ya Bapak-Ibu ya nah penting Bapak-Ibu nanti mencari tahu harga-harga produk yang apa itu semisal dengan Bapak-Ibu buat misalnya Bapak-Ibu punya produk sambal ya cek aja harga sambal di sana apa itu berapa misalnya produk yang misalnya snack product ya misalnya Bapak-Ibu punya snack product ya nanti silakan misalnya dicek ya produk itu di sana harganya berapa nah misalnya snack seperti ini harganya 4 dolar 20 ini sekitar 42 ribu berarti nanti Bapak-Ibu menawarkan ke host of Indonesia jangan lebih dari 21 ribu ya nih ya tipsnya ya saya Bapak-Ibu punya rendang sama ya rendang ya di sana misalnya harganya katakanlah enam dolar 60 ribu dengan kemasan sekian dengan berat sekian maka menawarkannya ya jangan lebih dari 30 ribu untuk nanti trial itu rule of thumb atau tipsnya ya jadi ini ya agar bisa loss karena kalau terlalu mahal maka buat host of Indonesia tidak masuk dengan perhatikan Bapak-Ibu ini baru trial order mereka juga isinya beli rugi ya jadi bukan beli untung ya ketika cocok apa rasanya harganya pas ya nanti dia akan berusaha untuk memasarkannya tapi kalau tidak ya mohon maaf ya sudah sekali itu aja ya kita akan pingin apa yang kita lakukan ini punya keberlangsungannya sustainability ya kayak web ya Oke itu kemudian prinsip yang lain yang perlu saya sampaikan juga ya tadi sudah ya masalah harga ya oke yang keenam yang penting lagi masalah packaging ya ini labeling tadi harus ya ya ikuti pomnya ya ya mungkin ada yang kemarin bertanya ya Pak produk saya ini sudah ekspor di mancanegara ya maksudnya produknya adalah produknya rendang ya bentar ya bentar ini ya ya mohon maaf ya ya ini ya kerja voluntary ya tapi kita tetap seprofesional ya misalnya Pak produk Bapak-Ibu apa tadi rendang ya kemudian pernah ekspor di tempat lain kemudian Bapak-Ibu sudah punya packaging yang selama ini sudah diekspor juga kemudian mau di trial order kan disini nah sesuai ketentuan kita kemarin misalnya untuk masalah komposisi minyak itu harus jelas apakah dia palm oil atau sunflyer atau apapun nah kalau sudah ada labelnya seperti gimana packaging ya saran kami ya memang harus dirubah kalaupun tidak Bapak-Ibu ingin coba-coba ya buat saja stiker yang kualitas bagus ya karena misalnya komposisi yang baru kemudian ditempel di komposisi yang lama tapi memang idealnya apa itu informasi itu dicetak langsung pada kemasannya kalau misalnya Bapak-Ibu saya merasa mencoba ini trial order tapi nanti kalau sukses saya akan siap untuk mengganti packaging sesuai dengan format nostrally ya udah saya pakai sker boleh tapi sekali lagi kami menyarankan requirement pesatatan yang paling atas nanti kalau Bapak-Ibu sampai tidak sukses ya itu yang sudah saya sampaikan ya itu ya packaging ini penting juga mengikuti yang lain tadi self declaration ya jadi ini prinsip-prinsip ya Hai nah nanti jika sampai sudah terjadi order ya atau pembayaran ya sudah deal ya Nah ini prosesnya nanti dari House of Indonesia sebentar prosesnya begini jenis kalau sudah ada deal nanti nanti akan kami catat ya hos Indonesia nanti akan menyampaikan ordernya jadi order ke UKM siapa berapa jumlahnya misalnya order ke KMA 10 kotak ya nanti akan kita berikan dari IC ke IC nanti IC akan memberikan invoice ya invoice itu tagian nanti akan dibayar kepada HUI ya Nah kalau HUI sudah bayar ya maka nanti akan kita infokan kepada UMKM ya UMKM untuk mengirim ke konsolidatornya itu ya itu di Surabaya atau Jakarta ya jika barang sudah terkirim dengan baik dan benar sesuatu dengan kualiti ya kalau sudah cek ya ya berarti nanti uang ini akan kami transfer dari IC ke UMKM ya itu ya prosesnya nanti perlu dibaham bersama kenapa ini ketahukan kami bertanggung jawab untuk memproteksi dari House of Indonesia jangan sampai misalnya sudah deal nih kemudian terjadi pembayaran tidak dikirim jangan khawatir kita tidak akan tidak akan tidak ada apa ya tidak ada fee sama sekaliannya kalau misalnya House of Indonesia transfer 100 juta akan kita berikan 100 juta kecuali kalau misalnya ada biaya transfer ya kita akan tidak memotong sama sekali catat dua babi sekaliannya jadi nanti pembayaran akan kami kelola itu bukan untuk bapak-bapak untuk menjamin bahwa proses pengiriman pemenuhan order fulfillment nya betul-betul dipenuhi ya nah saya sudah sharing di grup-grup yaitu contoh-contoh produk yang sudah di trail order kemarin yaitu pada hari hari selasa kemarin ya sudah ada YouTube nya juga silakan prinsip kedua dijalankan keaktifan lihat Bapak-Ibu bagaimana kemasan mereka ya bagaimana mereka ini membuat kemasan bahwa Pak mungkin saya cuma bungkus gini aja apakah saya perlu mengubah kemasan saya sekali lagi saya serahkan ke Bapak-Ibu sekalian kami hanya memberikan sebuah clue petunjuk bahwa salah satu suksesnya ini adalah kalau kemasan kita e-catching ya jadi orang Australia itu membelinya lihat kemasan dulu ya baru mereka coba rasa ya ini anait ini ya perusahaan yang kemarin apa itu produknya di trail order ya Bapak-Ibu bisa lihat ya itu ada kerupuk apa gitu ya yang perendang apa dan juga apa ya dan juga di video itu recordingnya itu ada kata-kata sepuluh persen dari total produk jadi kalau produk Bapak-Ibu beratnya 35 gram maka jangan lebih dari tiga sekian lah untuk komposisi gula nah berarti saya harus merubah se-resep-resep saya Pak nah ini pilihan lagi kalau misalnya Bapak-Ibu nggak apa-apa saya tidak merubah karena saya pengen saya ekspor Australia itu untuk masyarakat Indonesia yang bagi masyarakat Indonesia itu manis tidak masalah ya Nah dengan resiko maka Bapak-Ibu kehilangan peluang untuk bayar yang non-orang Indonesia tapi ini sebagai informasi saja kalau kita di tinggal di luar negeri ya biasanya sudah adaptasi dengan rasa lokal jadi biasanya orang-orang Indonesia walaupun lahir Indonesia mereka itu sudah adaptasi lokal terhadap rasa kebiasaan dan lain-lainnya maka tidak heran ketika orang Indonesia di sana juga merasakan lebih familiar dengan misalnya minuman-minuman yang tidak kadar gulanya tinggi ya Nah ini pengetahuan yang Bapak-Ibu harus apa pahami bersama ya itu ya tadi yang saya sampaikan nah ini juga sudah menjawab ya apa itu ada sertifikat atau apa ya apakah nanti dilihat nggak intinya self declaration tapi hati-hati Bapak-Ibu itu konsekuensinya sangat besar sekali kalau Bapak-Ibu misleading information kalau Bapak-Ibu membohongi ya jadi misalnya Bapak-Ibu punya produk yang kontennya adalah ternyata mengandung kacang dan tidak dituliskan alergennya kemudian nanti disanti pasarkan kemudian sampai orang Australia mencoba kemudian alergi dan berefek buruk pada kesehatan maka kalau mereka nanti melayangkan gugatan itu bisa jadi nanti efeknya kepada kita ya jadi jangan menghancurkan reputasi Bapak-Ibu hanya karena misalnya kurang sedikit effort ya ini pesan saya ya Nah ke sebelum saya lanjutkan kita tadi sebenarnya acara intinya adalah tips untuk mengurus apa itu sertifikasi ya untuk makanannya saya cek dulu Ibu Raida apakah ada di sini sudah muncul kalau belum belum muncul ya Nah Ibu Raida ini salah satu menti saya ya beliau dulu ikut di program cyber security juga ya hai oke Hai ya heke menunggu ya kita saya cek dulu ya boleh boleh ya silahkan singkat aja Bu ya tanya-tanya terkait tadi itu apa ngecek harga searching harga ya di Australia ada linknya nggak ya Pak ya untuk kita ngecek-ngecek nah itu kan pertanyaan lagi ya hehehe selalu seperti itu ya kayak tuh lagi sakit saya terlalu apa-apa bisa nggak baca-baca Pak nih saya lagi pas lagi mau sholat aja pas buka HP eh saya siap di grup chat ya Bapak Ibu ya jadi ada toko Asian Store ya yang di Indonesia itu yang sering menjual barang-barang produk Indonesia ya namanya laguna laguna shop ya jadi bapak Ibu nanti bisa cek juga di sana ini sebagai benchmarking ya kalau mungkin Bapak Ibu juga bisa proaktif misalnya ya misalnya apa itu menemukan Store Indonesia boleh misalnya Aldi kos atau nanti serang di browsingnya kos Aldi ya abdi ada hul-hul ya nanti mereka juga jual snack snack ya silakan Bapak Ibu nanti di benchmarking sana ya Hai ini ya sama-sama jadi bener-bener ya saya ini dari hari kedua kan jatuh semoga lekas semua ya Bundurni paling semangat ya kalau nanya kalau enggak enak saya sudah lama dengan bener-bener ya karena sudah saling tahu ya jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya kalau saya diskusi panjang dan murul udah biasa hehehe hehehe ya saya jadi no hard feeling jadi ketika saya menyampaikan pun nggak bisa Bu penuh juga betul rupanya nggak bisa ya memang kita mencari yang sebuah pesawatnya ya baik mungkin dayang lagi ada kemudian saya yang kesehatan Bu ya selamat siang siang makasih ya matanya iya gimana banyak dan katanya kadar gula yang menurut orang Australia dia bisa masuk sama kadar gula yang menurut Indonesia kan beda-beda itu tahu kaki salam berapa ya ya betul maksudnya persaset ininya misalnya berapa gram gitu maksudnya ada kepastian jadikan kita nggak meraba-geraba menurut kita sih udah rendah ternyata eh di sana tinggi gitu ya terus mau tanya juga kan gini kan ujim ujilep tisu maaf ya saya nyebutin lembaga bukan berapa cuma kayak Sukovindo kan 4 juta tuh terlalu terlalu mahal gitu loh saya mikir gini Pak bukannya kenapa-kenapa ya kalau kita sukses kita punya model banyak sih ah berat-berat-berat nggak masalah saya kat ya saya sudah tanggal pertanyaannya tadi ini sudah saya sampaikan di depan tadi jadi pertama untuk sugar kategorinya nggak ada aturan pasti cuman dari briefing tadi dengan House of Indonesia rule of time-nya 10% dari net weight-nya ya jadi kalau produk Bapak Ibu 10 gram maka kalau bisa kadar kurangnya kurang dari satu gram itu Bapak Ibu tuliskan apa ya ya per itemnya itu jadi punya 10% dari komposisi total gitu ya jadi saya satu saset 10 gram maka 100 gram 100 gram ya beratnya disana gulanya jangan sampai lebih dari 10 gram itu ya masalah nanti itu manis atau tidak senang apa-apa ya atau kalau bisa kurang dari itu ya lupa nanti rasanya berubah ya makanya tadi aturan pertama tadi adalah bahwa kebatuan ya kemudian yang kedua sertifikasinya gimana Pak Sukovindo mahal tadi saya sampaikan kunci dari apa itu kegiatan kita ini adalah ini ya self-declaration Bapak Ibu boleh mengklaim bahwa Nutrien faksa itu sudah sesuai walaupun mungkin tidak dengan apa tes dari Sukovindo yang mahal yang penting Bapak Ibu bisa nanti memberikan bukti ya kalau saya mengklaim bahwa misalnya ini sudah sesuai dengan Nutrien faksa sekian-sekian walaupun saya tidak tes dengan Sukovindo nggak apa-apa Bapak Ibu mau dengan lembaga yang mungkin ada diskonnya atau bareng-bareng atau program dari pemerintah boleh yang penting Bapak Ibu simpan surat itu simpan apa itu bukti itu kita cuman butuh bukti aja ya Nah itu yang kita sampaikan ya terserah nanti kalau saya ternyata itu hasilnya tidak akurat Nah itu berarti uji labnya yang bermasalah Bapak Ibu ya jadi itu saja yang penting ya kita itu self-declaration dan yang paling penting kita punya proofnya ya Bapak Ibu mau tes di mana boleh di Sukovindo atau di kampus juga ada kadang-kadang atau ada di bagaimana ya begitu ya ke satu pertanyaan lagi sebelum nanti ada Bu Dewi akan menyampaikan tips yang tertuliat harganya tuh ke Grand Laguna Shop ya Pak ya salah satu produk-produk Asia dan ada Indonesia di sana Nah untuk produk saya ini kan Red Coffee nih Pak mungkin kalau saya lihat sekilas nih ya coffee-coffee yang ditawarkan itu memang coffee-coffee biasa gitu Pak yang ada apa ya nggak ada kutip khasiat lebihnya gitu Pak nah ini gimana ya Pak karena kalau saya ini jujur Red Coffee ini khasiatnya lebih ke kesehatan salah satunya paling yang paling terlihat karena kalau dilihat di komposisinya kan saya ada perwaceng ada ginseng berarti kan ke bagian fertility ke kardiofaskular gitu Pak ya terima kasih Pak baik Bapak Ibu apakah seperti dia kan ada benchmarknya padahal produk saya ini tidak sama dengan coffee-coffee yang lain ya kalau bisa ini coffee luar biasa ini nah seperti yang tadi nanti Bapak Ibu kami dari tim IC akan memberikan bonus kepada seperti ini nanti kita akan nanti membuat katalog isinya yang lolos kurasi aja nih ya nanti isinya adalah dua halaman setiap UMKM dapat dua halaman satu halaman untuk storynya beribu tadi bilang ya produk kita punya khasiat apa khasiat apa halaman yang kedua itu nanti spesifikasi termasuk harga jadi ketika Bapak Ibu nanti menampilkan harga yang mungkin di atas dari benchmarking tadi ya laguna kos Aldi atau apa Bapak Ibu punya tadi story yang depan tadi misalnya produk saya itu green apa dan sebagainya sehingga mixen kalau misalnya orang Australia atau mungkin house of Indonesia itu menjualnya begini jadi nanti kalau misalnya sampai ibu tidak setuju dengan penawaran house of Indonesia ya sudah enggak apa-apa berarti tidak sudah bisa dikesepakatan tapi tetap Bapak produknya ibu itu termasuk yang kami rekomendasikan ya terus kalau misalnya nanti Ibu mudah udah nggak apa-apa turun dikit nggak apa-apa asal bisa trial monggo itu semuanya pilihannya jadi begitu ya jadi benchmarking itu untuk ukuran awal tapi Bapak Ibu pasti punya interest pasti punya keinginan kenapa saya harus bisa menjual di atas itu nah nanti kami akan buatkan seperti ini profilnya ya mungkin yang agak sudah jadi itu seperti ini ya ini nanti kami diberikan nggak Pak maksudnya diberikan contoh gitu nanti supaya manajemen uya seperti ini Bu misalnya ya ini ini kan namanya vegan floss ya ini apa abon abon vegetarian nah ini kan ada ceritanya kenapa kita harus bikin produk vegetarian tapi nah ini menarik Bapak Ibu nanti di halaman kedua baru kita baca spesifikasi nutrient factsnya harganya jadi kenapa harga itu mahal dan seterusnya kalau kita bisa dalam tanda petik memberikan edukasi atau memberikan sebuah branding ya maka buat orang Australia atau Indonesia mereka bisa melihat bahwa ini memang layak dijual dengan harga yang eksklusif ya kira-kira gitu ya jadi nggak usah khawatir semuanya ini Bapak Ibu menentukan dimana segmen mau saya main di sana Apakah saya mau sama-sama segmen kompetitornya itu mungkin dengan konsekuensi harganya saya turunkan atau saya ingin segmen yang di atasnya begitu ya itu ya Bapak Ibu ya Nah sudah hadir kayaknya Bu Dewi Soto ada Ibu Dewi mungkin bisa Rai Sien Ibu Dewi ya sudah ada oke sudah diri ya baik terima kasih Bu ya Nah langsung saja ya Bu Dewi mungkin bisa sharing kepada kami bagaimana proses pengurusan sertifikasi makanan ya sharing pada teman-teman dari mulai misalnya apa itu ya pokoknya lah saya enggak perpanyakan ya silahkan Ibu bisa melakukan saya kalau ada powerpoint misalnya sih boleh disampaikan ya iya eh terima kasih eh perkenakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh perkenakan saya dari Dewi Soto BS Nasaru pelaku UMKM juga sama-sama dengan eh berapa yang dari daerah eh terima kasih atas kepercayaannya eh sudah eh ikut sharing bersama ibu bapak-bapak dan ibuku yang di grup ini eh mungkin saya bukan eh pematerian tapi bagaimana saya sharing apa yang saya sudah ketahui eh trik-trik bagaimana kita eh bisa mengurus izin dengan lengkap ya seperti itu eh terima kasih eh saya mungkin tidak sempat membuat eh powerpoint eh disini pada intinya saya hanya berbagi saja banyak cerita eh eh seperti apa eh dan bagaimana eh pengurusan izin itu sendiri nah disini eh memang awal eh kita sebagai pelaku UMKM itu adalah sangat eh perlu ya atau penting lah eh dikatakan bagaimana eh urusan-urusan eh izin itu sendiri sangatlah penting karena eh ketika kita eh memproduksi sesuatu eh produk maka eh diharuskan kita eh punya izin ataupun eh sangat-sangat lengkap lah gitu apalagi eh sekarang kita eh mau mengikuti kurasi apalagi ke beberapa negara ke beberapa negara atau misalnya ketujuannya ke negara sangatlah lengkap lah eh disarankan eh itu mungkin dari awal saya ceritanya ini eh pengurusan izin yang awal itu kita eh urus sekarang kan sudah dipermudah kemarin saya sempat mengikuti eh jum dari kementerian eh dimana eh pengurusan izin itu sendiri eh sekarang dipermudah oleh pemerintah dipermudah oleh pemerintah dimana untuk pengurusan eh izin PIRT itu adalah sangat penting dikatakan seperti ibaratnya kita kalau mengemudi eh PIRT ini adalah salah satu penting yang harus diurus ketika kita mempunyai satu eh produk seperti itu tapi di sini eh bagaimana caranya kadang beberapa UMKM tidak mengetahui seperti apa caranya atau misalnya kemana kita harus mengurusnya dimana tempatnya dimana kita hubungi nah itu adalah eh sangat-sangat terkendala dari beberapa UMKM itu sendiri nah disini kita eh sudah ada kemudahan dengan cara eh mengurus secara online eh dengan eh ketika kita mengurus PIRT maka kita harus mengurus NIB dulu NIB ini adalah nomor eh eh izin untuk berusaha kita ketika mem memproduksi barang ataupun misalnya sebagai dikatakan sebagai UMKM maka diwajibkan untuk mempunyai nomor izin untuk berusaha NIB ya seperti itu dan pengurusannya pun bisa dari eh Bapak Ibu sekalian ya secara online itu ada aplikasinya OSS dan itu sangat dibantu oleh pemerintah kabupaten kota masing-masing misalnya daerah misalnya di Jakarta nah kita harus menghubungi kemana di mana kita tempat tinggal misalnya kabupaten kota maka kita hubungi ke kemana tempat tinggal kita dan itu akan dimudahkan untuk bagaimana pendaftarannya kemudian eh eh seperti apa kita ini kita hanya menyediakan eh email aja email dan itu kita secara otomatis akan terdaftar dan eh secara langsung akan langsung kita cetak secara eh sendiri pun bisa seperti itu NIB itu ketika diurus langsung dia keluar dan itu akan dimudahkan tapi ketika ada UMKM yang misalnya eh tidak menguasai gadget atau misalnya eh digital maka disarankan mereka dan mendatangi PTSP atau eh kantor satu atap dimana disitulah pengurusan-pengurusan izin yang mereka eh butuhkan seperti itu nah ketika kita mau setelah selesai pengurusan NIB itu sendiri maka eh dilanjutkan dengan pengurusan eh PIRT nah biasanya PIRT itu syaratnya harus mempunyai sertifikat penyuluhan pangan nah disini banyak terkendala beberapa UMKM eh tidak mempunyai sertifikat eh penyuluhan pangan itu sendiri ya seperti itu nah eh ini penyuluhan pangan ataupun sertifikat eh sertifikat dari PKP ini bisa dilakukan atau diikuti dari mana saja misalnya eh contohnya misalnya ada yang tinggal di Jakarta eh terkendala susah untuk mendapatkan eh PKP itu sendiri nah itu bisa ikut di daerah lain misalnya ada kemudahan misalnya ikut secara online secara Zoom mereka melakukan secara Zoom dan itu syaratnya mendapatkan sertifikat kemarin itu kalau tidak salah dari kementerian yang melakukan dan sudah didata beberapa UMKM dan mereka mendaftar dari daerah masing-masing ada yang dari Papua kemudian ada yang dari Maluku yang 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 dikatakan bahwa bagaimana mereka lebih cepat mempunyai sertifikat PKP itu sendiri karena ketika kita mengurus izin PIRT itu eh disitulah eh syarat yang paling utama yang diminta itu adalah PKP sertifikat dari eh penyuluhan pangan itu sendiri nah itu bisa diikuti di mana saja misalnya Ibu tinggalnya di kota nah Ibu kemudian ada pelaksanaan misalnya di provinsi lain bisa ikut bisa ikut dan itu bisa dipakai dimana saja berlaku dimana saja dan itu sudah ada pemberitahuan dari kementerian nah ketika pengurusan yang misalnya berhubungan yang PIRT nah disitulah PIRT itu akan berhubungan misalnya dia tinggal dimana di itu alamat yang harus dipakai kalau untuk PKP itu sendiri ikut dimana saja bisa PKP itu adalah syarat yang paling utama untuk pengurusan PIRT seperti itu yang saya tahu dan selama ini saya membantu beberapa UMKM yang ada di provinsi kurantara sementara saya juga termasuk pengawas dari dinas kesehatan karena saking banyak yang UMKM yang masih tidak terlalu tahu kemana arah mereka untuk pengurusan nah itu disitu saya membantu beberapa UMKM UMKM yang baru yang baru seperti itu kemudian setelah selesai kita mengurus mengisi permulernya nah kita akan nanti dikunjungi oleh dinas kesehatan kota ataupun dimana Bapak tinggal nah biasanya kita menunggu kalau misalnya kenapa PIRT nya lama begitu biasanya kan ada yang bertanya-tanya PIRT nya kok lama banget ya seperti itu padahal kalau bayar memang kita gratis tidak ada yang dibayar dalam pengurusan PIRT nah disitu ada hubungan bagaimana kita sebagai pelaku UMKM itu sendiri jangan hanya menunggu ketika kita dikunjungi kapan kita harus seratu rahmi bagaimana kapan kira-kira Bapak Ibu kita membawa contoh produk kita nah disitulah ada hubungan antara dinas kesehatan kota dinas dan kesehatan yang akan turun ke kita supaya hubungan-hubungan antara UMKM ataupun dinas setempat itu ada seperti itu nah setelah itu tidak lama kalau biasanya kalau memang tidak lengkap kemudian tempat produksinya itu walaupun hanya berhubungan misalnya oh saya kendalanya belum punya produksi tempat produksi yang bagus itu sebenarnya kalau PIRT itu bisa dipakai tempat produksi rumah itu sendiri itu tidak apa-apa yang penting ketika kita produksi tidak tercampur lagi dengan urusan-urusan rumah tangga itu sendiri kemudian yang berikut setelah selesai pengurusan izin PIRT maka kita harus lengkapi lagi untuk pengurusan MUI nah biasanya setiap tahun itu itu yang saya tahu ada beberapa setiap tahun itu di data biasanya ada bantuan dari pemerintah perindak setempat masing-masing itu ada bantuan semacam bantuan halal MUI biasanya kan selama ini kita terkendala dengan membayar dengan begitu mahal misalnya 2.500.000-2.700.000 dengan pendaftarannya nah biasanya UMKM yang baru mereka berpikir untuk membayar untuk modal saja kita tidak punya sangat-sangat susah apalagi membayar apa namanya izin MUI itu sendiri nah itu ada bantuannya ketika kita mendapatkan setiap tahun itu ada informasi dari dinas setempat kita bisa silaturahmi ke dinas itu mereka akan mendata UMKM dengan catatan mereka memberikan bantuan itu biasanya syaratnya itu adalah PIRT seperti itu nah syarat PIRT itu kita lengkapi kemudian mereka akan mendata dan pasti akan diberikan kemudian juga dari setelah selesai kita pengurusan MUI dan MUI itu didampingi oleh dari perindak setempat itu sendiri misalnya di kabupaten misalnya Karaanyar mereka mendampingi mereka mendampingi sampai selesai dan sampai terbit MUI itu sendiri seperti itu yang saya tahu nah kemudian itu mesti sebenarnya tergantung dari masing-masing provinsi itu sendiri kemudian biasanya kalau sudah selesai kita pengurusan izin dan itu sebenarnya sangat mudah ya tidak ada yang dikatakan pengurusan izin itu sangat ribet sebenarnya tidak tergantung kita dari masing-masing aja informasinya sangat jelas nah itu yang saya mendapatkan ini ini ada keputusan bahwa di tahun 2024 produk yang beredar itu harus syaratnya adalah harus mempunyai MUI halal harus ada punya halal nah kalau tidak beredar